KOMISI 7 DPR RI mengkritisi masih banyak perusahaan tambang yang dinilai lambat dalam membangun smelter, khususnya perusahaan pertambangan skala besar. Rapat yang juga dihadiri 30 perusahaan tambang di Indonesia tersebut memaparkan progres pembangunan smelter yang harus dibangun bagi perusahaan pemegang ekspor bahan tambang dan mineral. Anggota KOMISI 7 DPR RI Joko Purwanto mengatakan saat ini DPR RI tengah mengawasi progres pembangunan smelter karena ada indikasi dari beberapa perusahaan tambang yang tidak sungguh-sungguh menjalankan ketentuan Undang-Undang Minerba. Kita ingin tahu karena banyak sekali informasi dan indikasi bahwa para penikmat daripada menerima izin ekspor ternyata mereka tidak melakukan konsekuensi kewajibannya. Hal ini kemudian kita dalami dan ternyata kemungkinan itu menjadi besar dan terjawab sudah bahwa ada beberapa hal yang menjadikan ukuran parameter mereka untuk kemudian mereka memungkinkan ingkar janji terhadap apa yang harus dilakukan. Sementara itu masih terkait isu smelter, anggota KOMISI 7 DPR RI Ivan Dolly Gulto menegaskan pentingnya peran verifikator independen yang mengawasi jalannya pembangunan smelter. Ivan menginginkan baik Dirjen Minerba maupun verifikator independen menjadi bagian yang memastikan kekayaan tambang menjadi sarana yang memakmurkan rakyat Indonesia. Nah untuk pembangunan smelter ini juga yang gede-gede ah tarsok tarsok kenapa? Karena menganggap mungkin menganggap mudah, yang kecil-kecil takut. Yang harusnya pengawasannya itu dilakukan oleh Direkturat Jenderal Minerba gitu pelaksanaannya itu adalah dari verifikator. Cuman verifikator harus melaporkan juga ke Direkturat Jenderal Minerba masing-masing perusahaan itu sudah berapa progresnya.